Oke untuk video kali ini kita akan coba membuat sebuah kopsurat ya, contohnya seperti ini Nah kita akan tempatkan di dalam header ya, di dalam header lalu kita misalkan ingin menambahkan lembar baru nih Kalian masuk ke bagian insert ya, lalu pilih patch brick Nah maka disini kalian bisa perhatikan bahwa kopsuratnya juga dia akan ikut terkopi ya Kenapa? Karena dia mengikuti halaman yang sebelumnya atau lembar yang sebelumnya Jadi kita tidak perlu lagi membuat ulang kopsuratnya Oke langsung saja kita akan coba membuatnya ya Oke langsung saja kita akan masuk ke bagian menu layout ya Disini kalian bisa ubah jadi 0pt ya, untuk menghilangkan space atau jarak antar text Oke selanjutnya kita akan masuk ke bagian menu insert Nah disini kalian bisa klik 2 kali ya, untuk menampilkan headernya Nah ini ada tulisannya nih, lalu selanjutnya kita masuk ke bagian menu insert Nah kita akan membuat kopsuratnya ini menggunakan table ya, agar supaya lebih rapi Nah caranya kalian tinggal klik tablenya, kalian cukupkan 2 kolom saja ya, 2 kotak ini Lalu disini kalian tinggal tarik ke bawah ya, untuk memperlebar Lalu untuk bagian tengah garis ini, kalian bisa geser ke sebelah kiri ya Nah nantinya di bagian kiri ini adalah untuk logonya Oke selanjutnya kita akan memasukkan sebuah textnya di bagian ini Tapi agar tidak lama videonya, jadi saya akan copy paste saja menggunakan text pada contoh yang sebelumnya ya, yang ini Nah ini tinggal saya copy paste saja Disini tinggal saya block saja ya, lalu klik kanan, lalu copy Lalu disini saya akan pastekan ya Klik kanan, lalu saya akan pastekan textnya Nah selanjutnya disini saya akan atur ya, menjadi tengah-tengah textnya Oke selanjutnya untuk text ini sampai sini ya, saya akan jadikan dia bold Krim bisa klik B ini ya Lalu selanjutnya disini saya akan ubah untuk ukuran fontnya Disini saya akan gunakan 12 saja ya, atau bebas Kalian bisa atur-atur Lalu selanjutnya di bagian ini saya akan gunakan 18 saja ya Untuk nama sekolahnya Lalu disini saya akan ubah menjadi timers nyuroman untuk jenis fontnya Lalu selanjutnya disini saya akan berikan warnanya biru ya Kalian bisa sesuaikan Lalu di bagian ini saya akan gunakan warna hijau ya Sesuai dengan contoh yang sebelumnya tadi Saya akan gunakan warna hijau Lalu untuk ini saya akan gunakan warna merah ya Saya gunakan warna merah Oke selanjutnya untuk di bagian alamat email ini Kita akan gunakan warna biru ya Disini kalian bisa block nih alamat emailnya Lalu jika sudah disini saya akan gunakan dia warna biru ya Untuk textnya Saya akan gunakan yang warna yang di bawah ini ya Kalian bisa klik Terus saya akan tambahkan garis bawah Caranya kalian bisa klik di bagian ini ya Nah maka kalian bisa perhatikan ini textnya ada garis bawahnya ya Oke selanjutnya kalian bisa perhatikan disini kan ada jarak ya Kalian bisa geser nih garisnya ke atas Kalian bisa sesuaikan ya Agar bisa lebih rapi Oke sampai sini saja cukup Oke jika sudah selesai Langkah berikutnya disini kalian bisa memasukkan sebuah gambar ya Di bagian kolom ini Tinggal kalian klik saja kolomnya Lalu kalian bisa masuk ke bagian menu insert ya Untuk memasukkan sebuah gambar Lalu pilih picture Nah di bagian ini kalian bisa pilih T-Hist device ya Lalu kalian bisa pilih nih logonya Lalu klik insert Nah ini kan terlalu besar ya Silahkan kalian bisa perkecil ukurannya Kalian bisa sesuaikan saja ya gambarnya Oke sampai disini Lalu kita akan coba crop ya gambarnya Disini kalian bisa klik di bagian crop Lalu kalian bisa geser nih di bagian garis hitam ini ya Untuk memotong gambarnya Untuk di bagian yang tidak perlu ini Saya akan potong Oke mungkin sampai sini cukup Nah maka hasilnya akan seperti ini ya Ini logonya sudah masuk nih Sesuai dengan kotaknya Oke selanjutnya kalian bisa perhatikan ya Disini kan ada garis border ya pada tabel Nah kita akan coba menghilangkan garis-garis hitam ini Nah untuk cara menghilangkan garis border ya Kalian bisa klik di bagian ini Kalian klik Lalu kalian masuk ke bagian Table design ya Lalu kalian bisa klik di bagian border Disini kalian tinggal pilih no border Nah maka disini garis bordernya sudah hilang ya Oke selanjutnya kita akan memberikan bordernya itu di bawah ya Di bawah sini Caranya kalian bisa klik kotaknya Masuk lagi ke bagian border Disini kalian tinggal pilih saja bottom border ya Di bagian atas ini Kalian tinggal klik saja Nah lalu disini kalian misalkan ingin mengubah bordernya Kalian tinggal pilih ya Mau seperti apa Contohnya yang ini Lalu kalian tinggal klik saja di bagian garis-garis ini Kalian klik ya Nah maka disini sudah berubah Disini saya akan gunakan border yang ini ya Kalian bisa ikuti Kalian tinggal klik saja Nah maka hasilnya akan seperti ini ya Ini untuk garis bordernya Di bagian ini kalian bisa klik ya Oke jadi ini adalah tampilan dari kopsuratnya Nah selanjutnya kita akan menambahkan sebuah halaman baru ya Atau lembar baru Untuk caranya kalian bisa klik dulu ya Di bagian luar header ini Kalian klik Lalu kalian masuk ke bagian menu insert Nah disini kalian klik page break Nah ini kopsuratnya sudah otomatis ada ya Kenapa? Karena dia mengikuti halaman sebelumnya Nah misalkan nih kalian ingin menghapus kopsurat yang ini ya Ini saya akan hapus kopsuratnya Nah untuk caranya kalian tinggal klik saja di bagian kotak different ini Ya di bagian kedua ini Kalian klik Nah maka kopsuratnya dia akan terhapus Lalu kalian tinggal klik saja close Oke maka caranya seperti ini ya Dalam membuat sebuah kopsurat Oke untuk video kali ini mungkin sampai disini saja ya Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih